Saya asli anak Tionghoa, asli anak Tionghoa, ibu bapak saya asli Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa hidayah dan hijrah. Haji Satono adalah Bupati Sambas yang menjabat sejak 14 Juni 2021. Ia terpilih dalam pemilihan Bupati Sambas pada tahun 2020. Pasangan Satono Rofi berhasil mengungguli tiga pasangan calon lainnya termasuk petahana. Satono merupakan Bupati Keturunan Tionghoa dan mu'alaf pertama yang memimpin Kabupaten Sambas. Ayahnya bernama Tong Kim Kui. Sebelum menjadi bupati, Satono merupakan birokrat dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris BPDB Kabupaten Sambas. Satono sendiri merupakan seorang mu'alaf keturunan Tionghoa, salah satu suku mayoritas di Sambas. Ibu dan bapak saya asli Tionghoa. Saya Islam kelas 3 SMP. Lahir dan besar di Sambas. Insya Allah, saya akan mewujudkan Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan. Pungkasnya. Saya asli anak Tionghoa. Asli anak Tionghoa. Ibu bapak saya asli Tionghoa. Saya dilahirkan tahun 1980. 40 tahun silam. Sekarang saya 40 umur saya. Menjelang 41. Alhamdulillah, karena hidayah Allah, saya pada usia 15 tahun, duduk di bangku SMP kelas 3, saya dapat hidayah masyarakat Islam. Sebelum menjabat sebagai Bupati Sambas, Satono aktif di berbagai organisasi. Di antaranya, Ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia, Kota Singkawang. Ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia, Kabupaten Sambas. Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Tionghoa, Kabupaten Sambas. Satono menyelesaikan kuliah di STID Muhammad Nasir tahun 2004. Selepas itu, da'i kelahiran Santurang, Kalimantan Barat, 2 April 1980 memilih pulang membangun kampung halamannya. Selain aktif menjadi da'i dan pencerama, hingga kini, ia juga aktif di berbagai organisasi, terutama di Dewan Dakwah. Ia juga telah mendedikasikan dirinya di birokrasi pemerintahan sebagai aparatur sipil negara selama 16 tahun. Mengawali karirnya sebagai pegawai di Departemen Agama Kabupaten Sambas, ia telah banyak mengenyam pengalaman, hingga menjadi kepala seksi penyelenggara haji dan umrah. Kemudian ia pindah ke pemerintah daerah dan pernah menjabat berbagai posisi. Satono dapat menjadi salah satu role model bahwa kontribusi da'i tidak hanya di sektor keagamaan. Da'i juga dapat memberikan peranan penting dalam pembangunan negara di berbagai sektor krusial. Wallahu'aklam biswaq. Sampai jumpa di video selanjutnya.